Hai, selamat datang di Kaktus Eden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas volume ekstra dari Musoko Tensei, atau lebih tepatnya, kisah perjalanan heroik dari putra kedua Rudeus, yaitu Sigar Saladin Gererat. Dan sebelum kita mulai videonya, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. Cerita berpindah ketika Sigar berada di tahun keduanya di Akademi Asura. Berbeda dengan tahun pertama, kehidupan Sigar saat ini tidaklah sesuram dari tahun sebelumnya. Karena Sigar saat ini sudah memiliki Pax sebagai sahabatnya. Baik Sigar dan Pax saat ini memiliki prestasi yang cukup bagus. Tetapi, meskipun begitu, mereka berdua masih saja tetap dikucilkan. Sigar sudah tidak peduli lagi mengenai hal itu. Namun, pada suatu hari, ada seorang gadis putri pejabat kerajaan yang datang untuk mendekati Sigar dan juga Pax. Sigar tahu akan gadis itu, karena sejak pertama kali bersekolah, ibu gadis itu nampak telah menyuruhnya untuk mendekati Sigar. Tetapi, karena warna rambut dan Sigar yang suka berkelahi, gadis itu pun selama ini takut untuk mendekati Sigar. Dan karena prestasi Sigar akhir-akhir ini telah membaik, gadis itu pun berani untuk mendekat dan mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan Sigar. Dan juga, gadis itu mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa mereka akan menikah di masa depan. Ayah Sigar adalah orang yang cukup berpengaruh. Dan meskipun Sigar cukup kaget dengan ucapan gadis itu sebelumnya, namun Sigar cukup paham dengan alasan mengapa semua ini bisa terjadi. Awalnya, Sigar pernah mendengar bahwa kakaknya yang bernama Arslah yang akan dinikahkan secara politik. Tetapi, karena Ars memilih untuk bersama dengan Aisyah, maka hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dan kemungkinan terbesar Sigar telah yang akan dicodohkan untuk menggantikan posisi kakaknya itu. Namun, meskipun begitu, ayah Sigar tidak pernah mengatakan tentang masalah perjodohan kepadanya. Malahan, ayahnya juga tidak pernah memintanya untuk menikahi gadis yang dia pilih. Dan lalu, setelah gadis itu pergi dari Sigar dan juga Pax, Pax berpendapat bahwa gadis itu nampaknya adalah gadis yang cukup baik. Menurut Pax, gadis itu selama ini tidaklah membenci Sigar. Tetapi, dia hanya takut untuk mendekati Sigar saja. Tetapi, entah mengapa, dia kali ini telah memberanikan diri untuk berkenalan dengan Sigar. Karena, dia mungkin saja bisa untuk mengajukan Sigar dan dicodohkan dengan pria bangsawan lain. Kehidupan gadis itu nampaknya sudah diatur oleh politik. Jadi, cepat atau lambat, dia pasti akan menikah. Dan di saat Sigar dan Pax membicarakan gadis itu, mereka juga mengingat bahwa nama gadis itu adalah Saril Anemoya Asura. Dan lalu, setelah Sigar mengenal Saril, Saril ternyata menjadi sering untuk pergi menemui Sigar. Tetapi, karena topik pembicaraan Sigar dan Saril tidak cocok, obrolan mereka selalu saja menjadi canggung. Dan berakhir dengan Saril yang pergi setelah mereka berdua tidak bisa melanjutkan obrolan. Melihat situasi Sigar, Pax kemudian menyuruh Sigar untuk membahas topik yang Sigar sukai saja. Supaya obrolan mereka bisa menjadi lebih lama. Sigar setuju akan hal itu. Dan keesokan harinya, Sigar membahas beberapa topik favoritnya. Yaitu tentang cerita kepahlawanan, petualang, dan juga legenda. Saril nampak terlihat antusias dalam mendengarkan cerita Sigar. Tetapi Sigar tahu bahwa itu semua hanyalah sandiwara saja. Karena kebanyakan wanita tidak akan tertarik dengan topik yang dia bicarakan. Terlebih, ketika Sigar menceritakan kisah di mana ayah dan kakeknya menyelamatkan neneknya, Saril terlihat tidak nyaman akan hal itu. Dan saat Sigar menceritakan bagian kakeknya terbunuh, Saril tiba-tiba pergi. Karena dia sudah tidak kuat mendengarkan lanjutan cerita itu. Sebenarnya, cerita tentang penyelamatan nenek Sigar akan memiliki banyak pesan positif jika mendengarkan cerita sampai selesai. Tetapi, karena Saril tidak mendengarkan hingga habis, cerita itu malah menjadi berubah menjadi nampak menyedihkan. Dan dengan ini, Sigar kemudian memahami bahwa mereka berdua nampaknya tidak cocok. Sebenarnya, jika saja Sigar dan Saril memiliki kesamaan, Sigar mungkin akan bersedia untuk menikahinya. Tetapi, jika mereka berdua tidak memiliki kesamaan, Sigar merasa bahwa hubungan ini akan menjadi menyengkelkan. Dan benar saja, hubungan mereka berdua pun menjadi tidak memiliki perkembangan. Namun, tanpa diduga Sigar sebelumnya, hubungannya dengan Saril ternyata malah membuat dia tanpeks menjadi lebih dikucilkan lagi. Nampaknya, orang-orang yang mengunjukkan mereka adalah para pria yang telah jatuh cinta kepada Saril. Saril adalah seorang putri. Jadi, kelompok pengikut Saril yang mengetahui situasi saat ini akhirnya mulai membantu Sigar untuk mengusir orang-orang yang mengganggunya. Kelompok pengikut Saril terdiri dari bangsawan kaya. Dan mereka nampaknya bersedia melakukan apapun demi membuat Saril bahagia. Dan lalu, tanpa disadari Sigar sebelumnya, perhatian orang-orang sebelumnya yang telah mengajukannya akhirnya mulai tertuju kepadanya. Melihat fenomena ini, Sigar kemudian memutuskan untuk tetap mengabaikannya. Namun tetap saja, meskipun ada bantuan dari kelompok pengikut Saril, hubungan Sigar dan Saril masih tidak mengalami kemajuan. Saril masih saja tetap canggung. Tetapi, meskipun begitu, hubungan Sigar, Peks, dan Saril masih terus berlanjut. Bahkan, Saril juga ikut ketika Sigar dan Peks sedang mengunjungi daerah kumuh. Kemudian, cerita berpindah setelah Sigar menangkap para penculik sebelumnya. Dan berbeda dari biasanya, karena Sylvie sudah pergi sejak pagi, tidak ada seorang pun yang membangunkan Sigar pagi ini. Rumah menjadi lebih sepi dari biasanya, karena setiap hari libur, Sylvie dan Eris akan selalu pergi. Sementara itu, hanya akan ada Roxy yang akan tetap berada di rumah. Dan benar saja, saat Sigar menuju ruang makan, sudah ada Roxy yang sedang menunggunya di sana. Dan Roxy nampaknya memiliki sesuatu yang ingin dia perlihatkan kepada Sigar. Berbeda dengan Sylvie dan Eris yang selalu menyuruh Sigar untuk mencari kerja, Roxy hanya sesekali menasehati Sigar untuk tidak bermalas-malasan. Dan ternyata, apa yang Roxy ingin tunjukkan kepada Sigar saat ini adalah gambar dari wanita muda yang berumur sekitar 20 tahunan. Roxy terus menjelaskan berbagai hal dari setiap gambar wanita yang dia bawa. Dan Sigar yang tahu bahwa ini adalah tawaran untuk perjodohan, kemudian langsung mengatakan bahwa dia tidak ingin segera menikah. Menengar itu, Roxy pun langsung bertanya tentang apa alasan Sigar. Karena jika Sigar menikah dengan wanita bangsawan, dia akan bisa hidup enak tanpa perlu repot-repot bekerja. Yang lalu, hal itu kemudian dijawab oleh Sigar bahwa meskipun bangsawan terlihat santai, namun mereka sebenarnya memiliki begitu banyak pekerjaan. Termasuk juga mereka memiliki kewajiban untuk bertarung demi raja. Selain itu, para bangsawan itu sebenarnya hanya ingin menjalin hubungan darah dengan keluarga Gerirat saja. Mengingat keluarga ini memiliki begitu banyak koneksi yang kuat. Sigar sangat mencintai keluarganya ini. Dan lagi, jika dia menjadi anggota keluarga bangsawan, dia tidak akan lagi bisa membela kebenaran. Karena kehidupannya pasti akan mulai diatur. Sigar tidak menjelaskan tentang pembela kebenaran kepada Roxy. Tetapi, setelah mendengar sebagian penjelasan dari Sigar, Roxy pun akhirnya memaklumi keputusan Sigar itu. Tetapi, jika seandainya ada wanita yang membuat Sigar tertarik, Roxy menyuruh Sigar untuk mencoba menemui wanita itu. Karena untuk menjadi dewasa sepenuhnya, maka diperlukan sebuah pernikahan. Mengingat, jika Sigar sudah menemukan gadis yang dia cintai, maka Sigar pasti akan bisa melakukan pekerjaan apapun dengan senang hati. Sigar hanya menjawab pertahan Roxy dengan mengatakan bahwa dia akan memikirkan hal itu. Tetapi, tak lama setelah itu, fokus Roxy langsung berpindah ke Lily, yang mana dia baru saja datang. Dan dengan senyuman, Roxy pun langsung menyodorkan beberapa gambar pria untuknya. Menelihat itu, Lily pun langsung berusaha untuk kabur. Namun, Roxy ternyata masih berusaha mengejarnya. Meskipun Lily memiliki karir bagus di PT Sanuba, namun karena dia memiliki sifat linglung, keluarga mereka masih tetap mengkhawatirkannya. Dan karena itulah, para mamanya berharap bahwa ada pria kuat dan bertanggung jawab yang akan menikahi Lily. Lily terus saja berusaha kabur, dan dia juga beralasan bahwa seharusnya Lara lah yang menikah terlebih dahulu. Tetapi, Roxy mengatakan bahwa Lara akan menemukan jodohnya sendiri. Sebenarnya, karena sifat malas dan suka jahilnya, sampai saat ini tidak ada pria yang mengajukan lamaran kepada Lara. Dan Roxy juga nampaknya sudah mulai menyerah untuk menjodohkan Lara juga. Sementara itu, sambil melihat Roxy yang mengejar Lily, Sighar juga melihat-lihat gambar dari para gadis yang dibawa oleh Roxy sebelumnya. Dan ternyata, di sana ada wajah seorang gadis yang cukup dikenal oleh Sighar. Dia adalah Saril Anemoi Asura, dan di antara kandidat lainnya, dialah gadis yang terlihat paling menonjol. Tetapi, Sighar kemudian menaruh gambar Sighar kembali di atas tumpukan gambar gadis lainnya. Dan kemudian, pada siang harinya, Sighar kemudian memutuskan untuk pergi memancing di sungai. Sewaktu Sighar masih kecil, Roxy selalu membawa Sighar dan yang lainnya untuk bermain di tepi sungai. Dan sembari memancing, Roxy selalu memangkus Sighar sambil menceritakan cerita ketika dia masih menjadi petualang. Namun, ketika Sighar sudah mencapai sungai, dia kemudian melihat pria paruh baya yang nampak terlihat kesakitan. Pria itu adalah seorang penjual buah yang dikenal oleh Sighar. Dan lalu, setelah menyembuhkan pria itu menggunakan sihir penyembuhnya, Sighar pun bertanya tentang mengapa dia bisa membawa begitu banyak tong anggur. Yang lalu, dicap oleh pria itu bahwa anaknya hari ini akan melangsungkan pernikahan. Dan karena terlalu bersemangat, dia pun berniat membawa semua tong itu ke dalam gereja sendirian. Tetapi, apa yang dia tidak duga, ternyata sakit punggungnya malah kumat di tengah jalan. Menengar itu, Sighar pun kemudian ikut membantu membawa tong anggur itu menuju ke gereja. Dan di sana, ternyata sudah ada pria berjanggut yang tidak lain adalah pemilik toko miras. Dan juga, dia adalah orang yang akan menjadi besan dari pria penjual buah. Pria penjual buah dan pria pemilik toko miras adalah seorang sahabat yang akrab. Dan setelah mendengar bahwa sakit punggung pria penjual buah kumat di tengah perjalanan, pria pemilik toko miras pun langsung menertawainya. Dan sambil memamerkan ototnya, pria itu kemudian memperlihatkan bagaimana cara dia akan membawa segeranjang buah ke dalam gereja. Tetapi, ternyata sakit punggung pria itu juga malah kumat saat ini. Pria penjual buah dan pria pemilik miras terus saja saling mengejek dan juga bercanda bersama. Dan karena mereka berdua sakit punggung, Sikat pun kemudian membantu mereka berdua untuk membawakan barang-barang yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam gereja. Karena membantu orang membawa barang juga merupakan tugas pembela kebenaran. Kemudian, pada malam harinya, Sikat kemudian berniat untuk berkunjung ke tempat Lara yang saat ini berada di dalam akademi. Tetapi, ternyata tempat itu saat ini telah terkunci. Biasanya, tempat ini sangat jarang dikunci oleh Lara. Yang mana, itu berarti Lara saat ini sedang pergi dari ruangannya. Mendapati hal itu, Sikat pun kemudian bingung kemanakah dia harus pergi kali ini. Karena jika dia pulang, ayahnya mungkin sudah berada di rumah. Dan juga, kedai tempat biasanya dia nongkrong saat ini tengah tutup juga. Namun, di saat Sikat sedang berjalan tanpa arah, Sikat kemudian mendengar suara gadis menangis dibalik suatu bayang-bayang. Sebagai seorang pembela kebenaran, Sikat pun memutuskan untuk mendatangi gadis itu. Sikat diladari penampilan, gadis itu nampaknya masih berusia 15 tahun. Dan awalnya, dia tidak mau untuk berbicara kepada Sikat. Tetapi, setelah Sikat mengatakan bahwa dia ingin menolongnya, gadis itu pun akhirnya mulai berbicara. Dan dia juga mengatakan bahwa dia telah dibaksa untuk menikahi pereja tua yang berusia 30 tahun lebih tua darinya. Karena orang tua gadis itu tidak memiliki uang. Dan malam ini, dia seharusnya pergi untuk menemui pereja itu. Namun, karena tidak ingin menikah, gadis itu kemudian memutuskan untuk menarikan diri. Menengar itu, Sikat pun mengatakan bahwa dia telah paham dengan situasi yang dialami gadis itu. Di dunia ini, perjodohan adalah sesuatu yang wajar. Namun, dalam kasus gadis ini, dia nampaknya telah dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Kemudian, pada malam hari setelah mendengar cerita itu, Sikat dengan baju kesatria bulan peraknya akhirnya mengikuti gadis itu. Gadis itu sekarang sudah dibawa oleh kereta kuda. Dan Sikat saat ini telah menyelinap ke dalam bagasi kereta itu. Pada umumnya, teknik Dewa Utara adalah teknik yang berhubungan dengan pedang. Tetapi, ada sebagian orang yang menggunakan teknik itu untuk menyelinap atau membuntuti seseorang. Awalnya, guru Sikat yaitu Dewa Utara Kalman III nampak tidak setuju dengan penggunaan teknik Dewa Utara yang digunakan untuk hal yang seperti ini. Tetapi, setelah bertarung melawan Rudius, dia nampaknya telah berubah pikiran. Dan Dewa Utara Kalman III kemudian mengajarkan Sikat tentang semua tekniknya. Dan lalu, setelah beberapa saat, kereta kuda itu akhirnya telah mencapai tujuannya. Yaitu rumah mewah yang dijaga oleh tentara bayaran dari B.T. Rudo. Melihat itu, Sikat pun kemudian menyelinap dengan lebih hati-hati lagi. Karena tidak hanya ada penjaga dari ras hewan, mungkin saja masih ada orang yang bisa menggunakan mata iblis sama seperti ayahnya. Nampaknya, pesta pernikahan akan digelar dengan begitu besar. Mengingat pakaian mewah yang digunakan serta penjagaan yang menyewa prajurit dari B.T. Rudo. Sebenarnya, Sikat sudah menyelidiki tentang pemilik rumah ini. Yang ternyata, dia adalah keluarga bangsawan yang sudah lama menjadi pemberi pinjaman uang. Tidak hanya itu, mereka ternyata juga pernah menanai berbagai hal untuk kebutuhan kota. Tetapi, bagi orang yang tidak bisa mengembalikan pinjaman uang dari mereka, orang-orang itu akan dipaksa untuk menikahkan putri-putri bungsu mereka. Incarannya adalah gadis yang paling muda. Dan jika dilihat dari sisi orang tua korban, pernikahan ini mungkin akan membantu ekonomi keluarga. Tetapi, apa yang dilakukan pria tua ini hanyalah untuk bersenang-senang saja. Yang mana, menurut Sikat, hal itu adalah suatu kejahatan. Mengingat, pria tua itu juga sudah menikah sebanyak tujuh kali. Dan lalu, setelah Sikat menyusup, dia akhirnya menemukan pria yang akan menikah dengan gadis sebelumnya. Pria itu nampak terlihat gemuk, dan dia saat ini sedang menyuruh bawahannya untuk mengambilkan pakaian mewah miliknya. Bahkan, pria tua itu juga menyuruh bawahannya untuk memberikan obat perangsang untuk makanan calon istrinya. Menengar itu, Sikat pun menjadi semakin yakin bahwa pria tua itu hanya menggunakan gadis sebelumnya sebagai alat pelampiasan nafsunya saja. Dan Sikat lalu menerayaki pria itu untuk menghentikan perbuatannya itu. Tidak hanya memperkenalkan dirinya sebagai kesatria bulan perak, namun Sikat juga muncul dengan pose kerennya. Melihat kemunculan Sikat, pria tua itu berpikir bahwa Sikat mungkin adalah musuh dari keluarganya. Dan juga, pria tua itu kemudian menyuruh Sikat untuk segera pergi. Beberapa pengawal pria itu dan kepala pelayannya akhirnya telah tiba. Tetapi, Sikat tidak goyah. Namun, ketika Sikat akan menyerang menggunakan pukulannya, kepala pelayah pria itu ternyata berhasil menyayat tipis paha milik Sikat. Tidak hanya darah Sikat yang mulai menetes, namun pisau yang digunakan kepala pelayan itu ternyata telah dilumuri oleh racun. Mengetahui dia terkena racun, Sikat pun kemudian mulai berkeringan dingin. Dan juga, kepala pelayan itu ternyata adalah pengguna dari teknik Dewa Air. Selain itu, jika dilihat dari serangan sebelumnya, kepala pelayan itu nampak mempunyai kemampuan yang hebat. Dan Sikat menduga bahwa dia berasal dari kuil pembunuh. Mendengar dukaan Sikat, kepala pelayan itu mengatakan bahwa dia dulu memang pernah menjadi anggota kuil pembunuh. Dan kemudian, pertarungan Sikat dengan kepala pelayan akhirnya pun dimulai lagi. Dan Sikat saat ini malah terpojok dengan kemampuan berlatih dari kepala pelayan itu. Untuknya saja, Sikat sebelumnya sudah pernah menghadapi orang dari kuil pembunuh. Jadi, karena pengalaman itulah, Sikat saat ini bisa mampu bertahan. Tinju Sikat tidak bisa mengenai kepala pelayan itu. Tetapi, pelatih kepala pelayan itu perlahan terus saja mengores bagian tubuh Sikat. Sedikit demi sedikit, peluang kemenangan Sikat akhirnya terus menjadi menipis. Terlebih, Sikat saat ini tidak membawa pedangnya. Namun, setelah memikirkannya, dengan keputusan mengorbankan tangan kirinya, Sikat kemudian menggunakan jurus dewa utaranya. Dan pukulan Sikat langsung mengarah ke tangan dari kepala pelayan itu. Dan meskipun beberapa jari Sikat telah terpotong oleh pelatih lawan, namun pukulan Sikat berhasil menghancurkan telapak tangan lawan. Dan tidak hanya itu, karena pertahanan kepala pelayan sudah terbuka, Sikat kemudian menggunakan jurus selanjutnya untuk memukul kepala pelayan itu. Yang mana, hal itu membuat kepala pelayan itu terhempas hingga tidak sadarkan diri. Melihat kekalan kepala pelayannya, pria tua itu langsung memohon untuk tidak membunuh dirinya. Yang mana, hal itu ditanggapi oleh Sikat bahwa dia tidak akan membunuhnya jika dia tidak menindas orang-orang yang tidak mampu lagi. Namun, di saat Sikat mengatakan itu, tiba-tiba ada orang berpakaian hitam dengan helm bermotif halilintar kuning muncul dari arah jendela. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Lighting. Mendengar suara orang itu, Sikat tahu tentang sosok asli dibalik orang berhelm itu. Tetapi, Sikat tidak tahu alasan mengapa dia telah memalsukan identitasnya. Melihat kemunculan Lighting, pria tua itu langsung bertanya apakah dia adalah teman dari Kesatria Bulan Pera. Namun, Lighting ternyata tidak menjawab hal itu. Malahan, dia menyuruh pria itu untuk duduk dan diam saja. Dan Lighting juga mengatakan bahwa selama ini dia telah diam dengan tindakan kesatria bulan. Tetapi, karena dia mulai merepotkan organisasinya yaitu Shadow Corps, dia akhirnya pun memutuskan untuk mulai bergerak. Mendengar itu, Sikat pun menjadi bingung karena Sikat merasa bahwa dia tidak pernah menghalanginya. Namun, tak lama setelah mengatakan itu, Lighting tiba-tiba bergerak untuk melancarkan serangannya. Melihat itu, Sikat kemudian menahan serangan Lighting dengan serangannya juga. Tetapi, tangan Sikat ternyata malah patah akibat serangan dari Lighting. Menanggapi ini, Sikat kemudian langsung melompat ke belakang. Namun, Lighting ternyata langsung melancarkan 5 serangannya sekaligus. Yang mana, semua serangan itu berhasil mengenai Sikhar. Darah mulai keluar dari mulut Sikhar. Tetapi, Sikat segera mengaktifkan sir penyembuhnya. Namun, saat Sikat bersiap untuk bertarung lagi, Lighting mengatakan bahwa kemampuan kesatria bulan masih belum cukup untuk mengalahkannya. Jadi, dia kali ini akan membiarkan kesatria bulan untuk pergi. Mendengar itu, Sikat juga tahu bahwa dia saat ini tidak akan bisa mengalahkan Lighting. Dan juga, karena banyak pengawal mulai masuk ke dalam ruangan, Sikat pun kemudian memutuskan untuk segera pergi. Dan lalu, sesampainya di markas rahasianya, Sikat kemudian segera menggunakan gulungan sihir tingkat lanjut untuk menjemuhkan jari-jarinya yang terpotong sebelumnya. Dan juga, selain itu, Sikat juga berpikir mengapa gurunya malah menggunakan nama Lighting. Sejak awal pertarungan melawan Lighting, Sikat sudah tahu bahwa Lighting sebenarnya tidak lain adalah Alexander Ryback. Atau biasa dikenal sebagai Dewa Utara Kalman III. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga, like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan goodbye.